Pendekar SAKTI, jilid 36. Akan tetapi, pemuda ini semenjak bersumpah di depan Liani, gadis raksasa itu bahwa dia mencintai seorang gadis yang bernama Bun Sui Cheng, dia seringkali melamun dan bermimpi tentang gadis ini. Dan semenjak itu dia betul-betul merasa betapa dia mencintai Sui Cheng. Terdorong oleh kejujurannya, lagi pula karena dia melihat bahwa Sui Cheng juga seorang gadis jujur, dia lalu memberanikan diri, menekan hatinya yang berguncang, lalu berkata dengan gagahnya. Kenapa aku gembira dapat menikah dengan engkau? Sui Cheng, karena aku, aku cinta kepadamu. Sui Cheng bengong. Belum pernah selama hidupnya ia bertemu dengan seorang pemuda yang begini terus terang, tanpa tedeng aling-aling lagi menyatakan isi hatinya, mengaku cinta kepadanya. Akan tetapi dia lalu teringat akan sesuatu dan mukanya menyatakan kemarahan. Kuancu, bagus benar watakmu. Bukankah kau sudah tahu bahwa aku ini tunangan dekun beng? Memang aku sudah tahu, kata Kuancu mengangguk. Dan kau masih berani menyatakan cinta padaku? Mengapa tidak? Kau mengkhianati kun beng yang kau anggap kawan sendiri. Kuancu mengangguk. Memang, akan tetapi kalau aku tidak berterus terang, bukankah itu berarti aku mengkhianati hati sendiri? Lagi pula, terus terang saja ku katakan bahwa kun beng tidak berharga untuk menjadi suamimu. Makin terheranlah gadis itu dan untuk kedua kalinya ia bengong. Kemudian ia bertanya dengan bibir tersenyum mengejek, HMM, dan kau pikir bahwa kau lah orang yang paling berharga untuk menjadi, menjadi suamiku? Kuancu mengangguk. Memang, begitulah pikiranku. Sui Cheng membanting-banting kakinya. Kau sungguh kurang ajar sekali, Kuancu. Kau besar mulut. Kalau ada pedang di tanganku, tentu kau akan kuserang. Kau sudah melakukan hal itu di atas perahu. Ya, akan tetapi terganggu, belum sampai aku menusuk dadamu. Kau ingin sekali membunuhku? Ya, jika kau begitu sombong, begitu kurang ajar, dan begitu rendah budi memburukan nama orang lain di depanku. Dengan angkinmu itu pun kau dapat melakukan pembunuhan terhadapku, Sui Cheng. Mengapa kau tidak lakukan hal itu? Sui Cheng tertegun. Selain sombong, kau, kau, ya. Kau juga tabah sekali. Kau orang aneh, dan agaknya kau sudah miring otakmu. Setelah berkata demikian, Sui Cheng lalu membalikan tubuhnya dan lari meninggalkan Kuancu. Kuancu mengangkat kedua tangan, merabah-rabah kepalanya sendiri dan mengeruttu. Benar-benarkah otakku telah miring? Kenapa aku begini tergila-gila setelah melihatnya? Ahaha, jangan-jangan otakku sudah miring benar-benar. Tanda petik. Sambil mengeruttu dan mengeluh panjang pendek, Kuancu pergi dari situ. Ia langsung menuju bukit di mana terdapat goa tengkorak, tempat bersembunyi kongkongnya, yaitu Menteri Lupin. Di dalam goa tengkorak yang menyeramkan itu terdengar suara orang menangis. Kongkong, aku bersumpah untuk membasmi keturunan anlusan manusia Jahanam itu terdengar orang yang menangis itu berkata dan suaranya lebih menyeramkan lagi karena bergema di dalam goa yang besar penuh tengkorak-tengkorak raksasa itu. Orang ini adalah Lu Kuancu yang sudah berhasil mendapatkan goa tengkorak di mana kongkong angkatnya telah meninggal dunia. Pada waktu memasuki goa, Kuancu belum mengetahui bahwa Menteri Lupin telah meninggal dunia, tetapi sesudah dia membaca tulisan berukir di dinding, mencabut pedang liongcoan kiam, lalu menuju ke Hiolong, ia melihat makam kongkongnya itu dan menangislah dia. Hatinya amat terharu. Mereka itu dua saudara yang gagah perkasa dan berjiwa pahlawan. Lusin dan Lupin. Keduanya adalah orang-orang yang sangat dijunjung tinggi dan dikasehi oleh Kuancu. Sekarang keduanya tewas karena membela kebenaran, membela negara dan bangsa. Dan hanya dia seoranglah yang berkewajiban membalas dendam, atau lebih tepat lagi berkewajiban melanjutkan cita-cita mereka berdua. Kuancu kemudian meninggalkan goa itu sesudah menutupi goa itu dengan batu-batuhan dan alang-alang seperti yang dilakukan oleh Sui Cheng dulu. Hati dan pikirannya penuh cita-cita, dan tiba-tiba saja dia merasa sebagai seorang yang memanggul banyak macam tugas kewajiban. Pertama-tama, ia akan membalas dendam kepada para pembunuh Ang Bin Sien Kai, yaitu Hek Ihwi Mo, Jeng King Jiu, Toat Beng Hoi Ho, Pek Eng Sian Jin beserta para pembantu mereka. Kedua, dia akan mencari keluarga Ang Lu San dan akan membunuh mereka semua, sesuai dengan pesan kongkongnya, Menteri Lu Bin. Dan urusan ketiga, dia juga harus mencari Kun Beng dan S.W.I. Kiat, untuk memenuhi permintaan Gou Kui Lan, gadis yang bernasib malang itu. Berpikir tentang Kun Beng dan S.W.I. Kiat, Kuancu teringat akan Bun Sui Cheng. Hatinya berdebar kalau dia teringat akan pertemuannya dengan gadis itu beberapa hari yang lalu. S.W.I. Cheng benar-benar sudah menjadi seorang gadis yang melampaui keindahan gadis dalam mimpinya. Ia benar-benar jatuh hati kepada gadis itu, dan hatinya perih kalau teringat bahwa gadis itu telah ditunangkan dengan Kun Beng. Bukan perih karena cemburu atau iri, melainkan karena dia mendapat kenyataan batwa Kun Beng bukanlah seorang pemuda yang patut menjadi suami Sui Cheng. Bukankah Kun Beng telah melakukan hal yang sangat rendah terhadap Gou Kui Lan? Tidak boleh. Kun Beng tidak seharusnya menjadi suami Sui Cheng. Dia akan mencegah terjadinya perjodohan itu. Kasihan kepada Kuilan, juga kasihan kepada Sui Cheng. Dengan cepat Kuancu melakukan perjalanan menuju ke kota raja karena dia hendak menyelidiki betul-betul di mana dia dapat mencari Hek Ihwimo, Cheng King Jiu, dan semua musuh yang lain. Dia teringat kepada Lu Tong, cucu kongkongnya yang berhati hianat itu. Dia akan memergunakan kekerasan dan memaksa Lu Tong mengaku di mana adanya Cheng King Jiu Kak Tong Tai Su. Juga dia akan mengunjungi Ankong Puteraan Lu Kui. Kali ini dia akan membunuh orang ini, juga An Lu Kui, karena mereka ini adalah keluarga An Lu San juga. Semenjak Kuancu menyerbu ke kota raja serta berhasil menolong Kuilan keluar dari gedung Ankong, tembok kota raja lalu dijaga makin keras. Jangankan manusia biasa, seekor burung pun agaknya tidak mungkin lewat di atas tembok kota raja tanpa terlihat oleh para penjaga yang jumlahnya amat banyak dan selalu melakukan penjagaan secara bergilir. Akan tetapi Kuancu bukanlah manusia biasa, juga bukan burung yang tidak mempunyai akal budi. Dengan gerakannya yang amat gesit, Kuancu dapat melewati penjagaan dan melompat ke atas tembok, mempergunakan kegelapan malam sehingga dia dapat masuk ke kota raja tanpa terlihat oleh siapapun juga. Ternyata bahwa di dalam kota raja telah terjadi perubahan besar. Di antara mereka yang bersaingan merebutkan kedudukan, si Subeng kawan pemberontak An Lu San sudah berhasil membunuh putera An Lu San yang dulu membunuh ayahnya sendiri. Kemudian si Subeng juga berhasil menduduki tempat tertinggi. Hal ini adalah berkat bantuan para jagoannya, terutama sekali berkat bantuan Kiam Ki Sian Jin, Tosu yang berjuluk Pak Kek Sian Ong itu. Meski diam-diam An Lu Kui dan kaki tangannya menaruh hati dendam karena pangeran yang terbunuh itu adalah keponakannya sendiri, namun An Lu Kui tidak berani berbuat sesuatu. Hanya diam-diam dia mengumpulkan kawan-kawannya dan mencari jalan untuk merampas kembali kedudukan yang dipertuhan di kerajaan Teng yang sudah dirampas itu. Malam itu gelap dan dingin sekali hawanya. Kuan Chu pertama-tama segera menuju ke rumah gedung di mana tinggal An Kong, pangeran botak putera An Lu Kui yang dahulu pernah diserbunya ketika dia menolong Gou Kui Lan. Baginya An Kong juga keturunan atau keluarga An Lu San, maka patut dibinasakan. Lagi pula, manusia macam An Kong itu memang sudah pantas jika menerima hukuman mati, karena selama hidupnya hanya mengotorkan dunia serta melakukan kejahatan dan kekejian belaka. Dengan kepandainya yang tinggi, Kuan Chu berhasil mengintai ke dalam. Di ruangan tengah ia melihat An Kong tengah bercakap-cakap dengan dua orang perwira yang telah dikenalnya sebagai panglima-panglima pembantuan Lu Kui yang dulu sudah pernah diakalahkan. Mereka itu adalah Chang Kuan yang berwajah berwok dan Liong Tek Kau, dua orang panglima yang mempunyai kepandain tinggi, akan tetapi yang bagi Kuan Chu bukan apa-apa. Melihat An Kong, bangkit amarah di dada Kuan Chu, karena tidak saja pangeran botak ini mengingatkan dia akan kuilan yang bernasib malang, akan tetapi dia juga teringat akan keluarga Lu yang terbinasa karena kekejaman keluargaan. An Kong anjin botak, aku datang untuk mengambil nyawamu kata Kuan Chu sambil melayang ke bawah. Tadi ketika mengintai, dia mempergunakan dua kakinya dikaitkan pada balok melintang di bawah genteng. Kini tubuhnya melayang bagaikan seekor garuda menyambar. An Kong dan dua orang panglima itu terkejut sekali. Pangeran botak ini cepat mencabut cambuk dan kebutannya, dan melihat bahwa yang datang adalah pemuda yang pernah merobohkannya dan merampas kuilan yang membuatnya tergila-gila, dia marah sekali. Bagus, kau datang mencari mampu serunya dan sebelum tubuh Kuan Chu tiba di atas lantai, kebutan dan cambuknya sudah menyambar dari kanan-kiri. Tapi kali ini kedatangan Kuan Chu bukan untuk main-main atau menguji kepandainya. Dia datang dengan maksud membunuhi musuh-musuh besar yang membuat Menteri Lupin sekeluarga terminasa secara sia-sia. Begitu melihat kebutan dan cambuk melayang dari kanan-kiri, dengan sekelebatan saja ia telah melihat dari pundak orang ke mana arah tujuan serangan ini. Setelah menguasai pelajaran dari Im Yang Butek Chin Keng, tingkat kepandain pemuda ini memang tak bisa diukur lagi tingginya. Ia sudah mengetahui semua pokok dasar segala macam serangan ilmu silat. Maka, menghadapi serangan dari Ankong ini, dia telah tahu bagaimana untuk melayaninya. Dengan tangan kirinya, dia mempergunakan gerak tipu Kongciak Siupo, burung merak sambut mustika, yakni sebuah jurus dari ilmu silat ciptaannya sendiri Kongciak Sinna, ilmu silat burung merak. Dalam sekejap mata, sebelum Ankong tahu apa yang telah terjadi, cambuknya telah kena dirampas oleh tangan kiri Kuan Chu. Pemuda sakti ini tidak berhenti sampai di situ saja. Dan pada saat kedua kakinya sudah menginjak lantai, tangan kanannya lantas bergerak melakukan pukulan Pek In Ho Atsut, menghantam ke arah kebutan yang memukul dari kanannya. Krak! Terdengar kebutan itu patah berikut tulang lengan Ankong, lalu disesul oleh menjeritnya pangeran botak itu yang terlempar ke belakang kemudian jatuh sambil mengerang-gerang kesakitan. Kau kejam sekali. Ada permusuhan apa di antara kau dan aku maka datang-datang kau menjatuhkan tangan mau teriak Ankong sambil memandang dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Tidak saja dia terheran-heran dan sangat kagum, akan tetapi dia juga amat ketakutan melihat sinar metu Kuan Chu yang tajam berpengaruh. Ingat saja apa yang sudah terjadi dengan keluarga lu. Kau sebagai keluargaan harus mati. Setelah berkata demikian, dari tempat ia berdiri, Kuan Chu mengarahkan pukulan kepada pangeran botak itu. Biarpun jarak antara mereka ada dua tombak, dan tangan Kuan Chu tak pernah menyentuh dada Ankong, namun pangeran ini menjerit dan tewas pada saat itu juga karena hawa pukulan Pek In Ho Atsut yang keluar dari pukulan tangan Kuan Chu telah menghancurkan isi dadanya. Untuk sesaat, dua orang perwira pembantuan Lukui berdiri bengong dan tidak mampu berkata-kata. Akan tetapi melihat pangeran itu rebah miring tak bernafas lagi, mereka menjadi marah dan segera menyerbu dengan senjata di tangan. Kuan Chu tentu saja tidak gentar, akan tetapi dia pun tak sudi melayani orang-orang yang tidak ada sangkut paut dengan urusannya. Sekali tubuhnya bergerak, dua orang perwira itu sudah roboh tertotok. Mereka sendiri tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Memang, dengan penglihatannya yang sudah luar biasa, lagi pula karena dia mempunyai gerakan cepat sekali, Kuan Chu telah mendahului mereka dan sebelum serangan mereka sampai dia telah menotok mereka dengan kedua tangannya. Kuan Chu menyeret tubuh Chang Kuan, si Panglima berwok. Dijambaknya rambutnya dan diberdirikan, lalu dibebaskannya dari totokan. Hayo katakan, di mana adanya anlukui bentaknya sesudah orang itu terbebas dari totokan. Chang Kuan gemetar ketakutan. Ia adalah seorang Panglima yang sudah memiliki banyak pengalaman bertempur dan kepandainya boleh dibilang telah menduduki tempat yang cukup tinggi. Akan tetapi dalam tangan pemuda ini, dia tak lebih seperti seorang bocah yang bodoh dan canggung saja. Anci yang kun berada di gedungnya sendiri, jawabnya perlahan. Di manakah itu? Hayo kau antar aku. Kuan Chu mengempit tubuh yang tinggi besar itu bagaikan seorang dewasa mengempit sebuah boneka, lalu tubuhnya berkelebat keluar dari ruangan itu terus melayang naik ke atas genteng. Atas petunjuk Chang Kuan, mereka kemudian tiba di atas sebuah gedung yang angker di dalam lingkungan bangunan-bangunan istana. Kau panggilan lu Kui naik, lekas jika minta nyawamu selamat. Kuan Chu mengancam perlahan. Karena sudah tidak berdaya dalam kempitan pemuda sakti ini, Panglima Chang Kuan lalu berteriak, suaranya parau memecah kesunyian malam. Anci yang kun, harapkah suka keluar, siau teman nanti di atas genteng. Penting sekali teriaknya. Hening sesaat, kemudian terdengar suara orang dari bawah genteng, terheran-heran. Eh, 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 haha, bukankah yang di atas itu Chang Chang Kun? Kenapa tidak turun saja itulah suaraan Lu Kui, dan tak lama kemudian nampak bayangan orang di bawah genteng. Kuan Chu melemparkan tubuh Chang Kuan ke bawah dan dia sendiri kemudian melompat menyusul. Karena tadi sudah berjanji hendak mengampuni nyawapang lima itu, Kuan Chu mendahului sampai di tanah dan dengan sebelah kaki dia menendang tubuh yang jatuh itu, mencegah tubuh itu terbanting hancur. Akan tetapi tendangan ini pun cukup membuat Chang Kuan pingsan untuk beberapa lama. Ada pun An Lu Kui ketika melihat siapa orangnya yang datang bersama Chang Kuan, menjadi terkejut sekali dan hendak berlari masuk. Namun dia kalah cepat dan dengan sebuah pukulan tangan kiri, Kuan Chu membuat An Lu Kui roboh terguling dengan tulang iga patah-patah. Inilah pembalasan dari keluarga Menteri Lu Kui yang sudah binasa oleh keluargamu kata Kuan Chu. Melihat Panglima itu masih bergulat dengan maut, pemuda ini tidak tega dan sekali dia mengerahkan tenaga Pek In Ho Atsut memukul ke arah An Lu Kui, Panglima itu tewas tanpa banyak penderitaan lagi. Tiba-tiba berkelebat empat sosok bayangan orang dan tahu-tahu Kuan Chu telah dikurung oleh empat orang kakek. Tiga orang di antara mereka adalah tosu-tosu yang berjenggot panjang. Kuan Chu segera mengenal bahwa seorang di antara tiga tosu itu bukan lain adalah Kiam Ki Sian Jin yang liai, dan tosu kedua dia masih ingat adalah Pek Eng Sian Jin, ketua dari Kun Lung Nigo Eng yang dulu pernah dibasmi oleh Pak Lo Sian Sian Kuan Hai dan Ang Bin Sian Kai. Yang seorang lagi ialah seorang huasyo berkepala gundul dan bertubuh gemuklah tidak kenal siapa adanya huasyo ini dan tidak kenal pula tosu ketiga, akan tetapi sikap mereka menunjukkan bahwa mereka pun memiliki kepandayan tinggi. Eh, eh, haha, eh, haha, dia sudah membunuh Han Chiang Kun Lung Kiam Ki Sian Jin berseru kaget. Anak muda, bukankah engkau adalah murid Ang Bin Sian Kai yang bernama Lu Kuan Chu, yang dulu pernah menyerbu di istana? Kuan Chu berdiri tenang dan tersenyum. Benar, Kiam Ki Sian Jin. Sekarang engkau dan kawan-kawanmu datang apakah hendak menangkap aku? Empat orang kakek itu saling pandang dan tertawa. Mereka kagum sekali melihat sikap pemuda yang amat tenang dan tabah itu. Kiam Ki Sian Jin juga tertawa. Bagus, bagus. Kau bahkan telah mewakili kami membunuh orang yang mempunyai hati hianat ini. Marilah ikut kami dan kita bicara dengan jelas di tempat terang. Sebetulnya Kuan Chu tidak mempunyai kepentingan dengan mereka, akan tetapi melihat Pek Eng Sian Jin, perutnya sudah menjadi panas. Inilah seorang di antara mereka yang mengeroyok gurunya, Ang Bin Sian Kai. Hal ini dia dengar dari Pujang Gatufu. Maka, seketika itu juga dia memiliki niat hendak menewaskan tosu musuh besar gurunya itu pula. Oleh karena itu, tanpa banyak kata lagi dia lalu mengikuti empat orang kakek itu menuju ke sebuah bangunan yang paling tinggi di antara semua bangunan di situ. Ruang depan bangunan ini amat lebar dan kesitulah Kiam Ki Sian Jin mengajaknya pergi. Kuan Chu mengikuti tanpa mengeluarkan sepatah pun kata, akan tetapi matanya melirik ke arah Pek Eng Sian Jin dengan penuh kebencian. Orang muda silu, apakah kau membunuh Han Chiang Kun atas suruhan pangeran Lu Tong Kiam Ki Sian Jin bertanya setelah mempersilahkan pemuda itu duduk menghadapi meja bundar yang terukir indah. Aku tidak mempunyai hubungan dengan Lu Tong. Aku membunuh An Lu Kui dan juga An Kong, karena aku sudah bersumpah untuk membasmi semua keluarga Jahan Am An Lu San dan para kaki tangannya. Hmm, kau benar sekali, orang muda. Memang keluarga An amat jahat dan palsu, oleh karenanya kami juga memusuhi mereka. Keluarga An sudah kami lenyapkan semua, tapi sayang sekali masih ada seorang lagi yang sempat melarikan dirinya. Dialah keturunan terakhir dari An Lu San. Siapakah di Aku An Chu mendesak sebab dia memang amat tertarik mendengar bahwa masih ada keturunan An Lu San yang masih hidup. Namanya An Kai Seng, entah dia kini berada di mana. Akan tetapi dia adalah seorang yang berkepandayan tinggi dan mempunyai banyak kawan-kawan. Aku pasti akan mendapatkannya kata Ku An Chu tegas. Bagus, kau memang seorang patriot sejati. Memang penindas rakyat harus diberantas semua sampai habis kata Kiam Ki Sian Jin yang merasa dirinya amat jadik. Telah dapat mempergunakan tenaga Ku An Chu secara tidak langsung untuk membasmi orang-orang yang mengancam kedudukan Si Su Beng, yakni raja baru yang menjadi majikannya. Sebagaimana sudah dituturkan di bagian depan, Si Su Beng berhasil merebut tahta dan menduduki tempat tertinggi di istana, memegang kekuasaan terbesar. Karena ia maklum bahwa keluarga An Lu San tentu akan menaruh hati dendam, diam-diam Si Su Beng menyuruh Kiam Ki Sian Jin mencari jalan untuk membasmi saja semua orang yang dapat mendatangkan ancaman bagi kedudukannya. Kini berjumpa dengan Ku An Chu, dengan jadik Kiam Ki Sian Jin sengaja mengobarkan api di dada Ku An Chu dan merasa diri amat pandai. Akan tetapi, alangkah kagetnya pada waktu dia melihat Ku An Chu berdiri dan pemuda ini tertawa bergelak. Kiam Ki Sian Jin, monyetua. Lidahmu yang tidak bertulang itu menyemburkan kata-kata yang tidak lebih harum daripada kentut busuk. Orang semacam kau ini tahu apa akan perjuangan membelah rakyat? Kau sendiri menjadi kaki tangan raja penjajah, menindas rakyat. Tidak malukah kau sebagai seorang Han? Hah, benar-benar memualkan perutku. Aku sendiri tidak ada urusan denganmu, akan tetapi tunggu saja kau akan pembalasan rakyat. Penjajah pasti akan terusir semua dari tanah air dan bila aku telah menyelesaikan tugas-tugasku, aku pun akan membantu perjuangan rakyat mengusir penjajah asing dan memberi hukuman kepada penghianat-penghianat bangsa macam engkau ini. Kiam Ki Sian Jin menjadi pucat mukanya, demikian pula kawan-kawannya. Bukan karena takut terhadap ancaman Kuan Chu, melainkan karena marah mendengar romongan yang setidaknya menikam ulu hati itu. Bangsa bermulut lancang. Kau kira bisa demikian enak saja menghina kami dan dapat keluar dengan kepala utuh dari sini? Kau mencari mampus sendiri. Kuan Chu tertawa mengejek. Siapa takut padamu? Aku bahkan hendak bicara lebih dulu dengan babi kurus Pek Eng Sian Jin yang berdiri di sana itu. Dia melangkah maju dan menghadapi Pek Eng Sian Jin yang berdebar-debar jantungnya. Pek Eng Sian Jin, mengakulah. Apakah dahulu kau ikut pula mengeroyok suhu Ang Bin Sien Kai sehingga suhu mengalami kebinasaan? Pinto, aku, Pinto tidak tahu apa-apa jawab Tosu itu dengan gugup. Memang dia sudah mendengar akan kelihayan pemuda murid Ang Bin Sien Kai ini, maka dia sudah merasa gentar sekali. Hem, ternyata kau bernyali tikus. Akan tetapi kau mengaku atau tidak, bagiku sama saja. Kau mesti mampus. Kau, Hek Ihwimo, Jeng King Jiu, Toat Beng Hoi Ho, dan yang lain-lain. Lu Kuan Chu, kau bermulut besar Kiam Ki Sian Jin membentak marah. Kau bersikap seakan-akan kau merupakan cuan rumah di sini. Kau tamuku dan kau harus tahu sopan santun. Orang muda macam engkau ini hendak membunuh tokoh-tokoh besar yang kau sebutkan tadi? Hahaha, kau seperti katak dalam sumur. Hendak kulihat sampai di mana kepandayanmu. Adapun Pek Eng Sian Jin ketika mendengar dan melihat sikap Kiam Ki Sian Jin, segera teringat bahwa dia sudah berlaku pengecut sekali, maka dengan muka merah dia pun berkata, Anak muda, biarpun aku tidak ikut turun tangan ketika gurumu mampus, aku hadir pula di sana. Habis kau mau apakah sambil berkata demikian, Pek Eng Sian Jin mencabut pedangnya dan bersikap gagah. Nanti dulu, Pek Eng Toyu. Pinto yang menjadi cuan rumah, jadi Pinto pula yang berhak memberi hajaran kepada pemuda kurang ajar ini Kiam Ki Sian Jin mencegah. Dia lalu melangkah maju menghadapi Kuan Chu dengan sikap menantang. Lu Kuan Chu, apakah kau berani menerima tantanganku sebagai cuan rumah di sini? Mari kau layani aku barang 10 jurus atau kalau kau tidak berani, kau harus minta maaf kepada kami dan kau boleh pergi. Kami akan memberi ampun kepadamu mengingat bahwa kau sudah berjasa membinasakan keluargaan yang menjadi musuh kami pula. Kuan Chu marah sekali, akan tetapi bibirnya tetap tersenyumlah bersikap tenang karena maklum bahwa dia sedang menghadapi seorang yang berkepandayan tinggi. Kiam Ki Sian Jin. Kita pernah bertemu sekali dan pedangmu telah kupatahkan. Apakah kau masih ada muka untuk mencoba kepandayanku pula? Ingat, kali ini bukan pedangmu yang akan kupatahkan, mungkin lehermu yang panjang itu. Urusanku dengan keluargaan tiada sangkut pautnya denganmu, juga urusanku dengan Pekeng Sian Jin. Aku tidak hendak bermusuhan denganmu di sini, kecuali aku membantu perjuangan rakyat dan kau menjelati pantat raja asing. Akan tetapi kalau kau masih penasaran akan kepandayanmu sendiri yang masih dangkal, marilah, aku akan melayani segala macam lagu yang ingin kau nyanyikan. Kiam Ki Sian Jin sudah maklum bahwa ilmu silap pemuda itu lihai sekali, bahkan dengan pedang hitamnya, dia pun tak berhasil mengalahkan pemuda ini ketika dia bertemu untuk pertama kalinya dengan Kuansu di ruang pertemuan istana. Karena itu kini dia berlaku jardik dan hendak mencegah Kuansu mengeluarkan ilmu-ilmu pukulan yang aneh-aneh itu. Ia menyambar sebuah meja pada kakinya dan berkata, Kita memang tidak mempunyai alasan untuk saling bunuh. Mari kita mencoba-coba saja kepandayan menggunakan meja ini. Kau pilihlah sebuah meja sebagai senjata. Kiam Ki Sian Jin sengaja memilih senjata yang aneh dan kaku ini karena sesungguhnya dia telah mempelajari dengan baik kira menggunakan meja, bangku atau kursi sebagai senjata, yakni untuk menjaga serangan tiba-tiba ketika dia tidak bersiap dengan senjata tajam. Dia telah melatih diri dan menciptakan bermacam ilmu silap tinggi dengan perabot rumah tangga ini, maka sekarang dia hendak mempergunakan kesempatan baik ini untuk memuaskan penasaran hatinya, hendak membalas kekalahannya dengan senjata meja yang bagi orang lain tentu kaku akan tetapi baginya menguntungkan itu. Dia sudah siap dengan sindiran-sindiran dan menyatakan bahwa lawannya takut kalau saja Kuancu akan menolak penggunaan senjata yang aneh itu. Akan tetapi, Kuancu adalah seorang pemuda yang sudah menguasai segala macam pokok dasar ilmu silap yang dia pelajari dari kitab Im Yang Butek Chin Keng. Maka sambil tersenyum dia menyambar sebuah meja pada kakinya pula dan berkata, Baik, Kiam Ki Sian Jin. Aku menerima tantanganmu. Pemuda ini lalu menoleh kepada Pek Eng Sian Jin dan berkata, Tosu Siluman, biarlah kau bernapas lega untuk beberapa lama, karena nyawamu masih diperpanjang sebentar lagi. Jangan banyak mengobrol, lihat senjata Kiam Ki Sian Jin membentak sambil mengayun mejanya, mulai dengan serangan yang amat ganas dan hebat. Kuancu terkejut. Tidak disangkanya bahwa dengan sebuah senjata seperti itu, Kiam Ki Sian Jin dapat melakukan serangan yang benar-benar hebat sekali, tidak kalah hebatnya dengan serangan senjata tajam yang lain. Ia cepat melompat untuk menghindarkan diri, tak berani menangkis sebelum mempelajari kera Kiam Ki Sian Jin melakukan penyerangannya. Meja itu mukanya bundar dan dengan memegangi kaki meja, Kiam Ki Sian Jin melakukan serangan-serangan dari balik meja itu sehingga sulit pula bagi Kuancu untuk melihat pergerakan punda dan pahlawannya. Inilah yang dikehendaki oleh Kiam Ki Sian Jin. Ia dapat menduga bahwa Kuancu tentulah awas sekali dan bisa melihat arah serangan-serangannya sebagaimana pernah dia alami ketika dia mempergunakan pedang untuk menyerang pemuda itu. Maka dia memilih meja yang bermuka bundar itu sehingga meja itu merupakan perisai dan bisa digunakan untuk mengatur siasat serangannya. Selama belasan jurus, Kuancu hanya mengandalkan kegesitan tubuhnya mengelap ke sana kemari. Pukulan-pukulan dengan meja itu sungguh-sungguh hebat sekali, angin pukulannya sampai terasa oleh tiga orang kakek yang menonton pertempuran. Bahkan beberapa batang lilin yang menyala di meja lain telah padam oleh tiupan hawap pukulan itu. Kiam Ki Sian Jin adalah seorang ahli silat yang sudah memiliki tingkat ilmu silat yang amat tinggi, kiranya tidak akan kalah tinggi oleh tingkat dari kelima tokoh besar, sungguh pun namanya tidak begitu terkenal seperti nama mereka. Oleh karena itu, ketika dahulu dia dikalahkan oleh Kuancu, hatinya terasa sakit dan penasaran bukan main. Dia prihatin sekali karena kalah oleh seorang pemuda yang masih hijau, maka semenjak saat itu, dia lalu melatih diri dengan luar biasa rajinnya, bahkan memperpanjang waktu semedinya dan memperhebat latihan napas untuk memperkuat tenaga luakannya. Tidak aneh bahwa sekarang ketika menghadapi Kuancu, Kiam Ki Sian Jin seakan-akan seorang dengan tenaga baru. Dia memang sudah siap dan kini dengan penuh nafsu dia hendak membalas kekalahannya yang dulu. Kuancu merasa kagum sekali. Gerakan tosu tua itu menurutkan gerakan ilmu silat tinggi yang lihai. Bagaimana seorang dapat menggunakan meja dengan gerak-gerak tipu yang demikian teratur baik? Tidak salah lagi, kakek ini tentu sudah menciptakan ilmu silat yang sengaja dimainkan dengan perabot rumah tangga ini. Kuancu yang cerdik tidak kekurangan akal. Dia segera mengerahkan ginkangnya dan tiba-tiba tubuhnya bagaikan seekor burung saja, melayang ke atas dan tiap kali datang serangan meja dari Kiam Ki Sian Jin, Kuancu segera mengelak dengan lompatan tinggi sehingga kepalanya hampir mengenai langit-langit. Dari atas barulah dia dapat melihat kepala dan pundak lawannya dan dengan demikian, dia dapat melihat macam gerakan dari serangan lawannya itu. Otaknya memang sudah menjadi tajam dan pengingat betul setelah dia membaca habis isi kitab Im Yang Butek Chin Keng, maka sekali melompat, berarti satu kali dia mendapat sejurus ilmu silat meja itu. Menghadapi kegesitan pemuda itu, Kiam Ki Sian Jin menjadi penasaran dan juga mulai kewalahan. Mejanya tidak pernah mengenai sasaran. Ketika untuk kesetian kalinya dah menyerang dan Kuancu mengelak sambil melompat ke atas, dia memburu dan cepat menghantam kedua kaki Kuancu yang masih berada di tengah udara. Roboh kau seru Kiam Ki Sian Jin. Sabar, orang tua, jawab Kuancu. Dengan cepat dia menggerakkan dua kakinya ke kanan-kiri, dipentang untuk meluputkan kedua kaki itu dari pukulan meja yang dilakukan dengan cepat dan bertenaga. Ada pun meja yang dipegang oleh tangan kanannya, lalu dipukulkan ke bawah untuk melindungi tubuhnya yang melayang turun. Bagus sekali tak terasa lagi Kiam Ki Sian Jin memuji saking kagumnya melihat betapa dengan mudahnya pemuda itu lagi-lagi dapat menggagalkan serangannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Kiam Ki Sian Jin mengeluarkan seruan tertahan ketika Kuancu secara mendadak membalas serangan-serangannya yang semenjak tadi dilakan saja oleh Kuancu. Bukan berseru kaget dan heran karena hebatnya serangan pemuda itu, melainkan heran karena pemuda itu memainkan silat meja yang tadi dimainkannya. Ilmu silat meja itu merupakan ciptaannya sendiri, bagaimana pemuda ini mampu meniru sedemikian baiknya? Apakah di waktu dia berlatih di dalam kamarnya, pemuda ini secara diam-diam mengintainya? Terpaksa Kiam Ki Sian Jin menangkis meja lawan dengan mejanya. Semenjak tadi, walaupun keduanya mempergunakan senjata meja yang demikian besar, belum satu kalipun juga dua meja itu bertemu. Hal ini disengaja oleh Kuancu yang hendak menggunakan ginkangnya untuk dapat meneliti dan mempelajari ilmu silat lawan yang aneh. Sekarang setelah dia sendiri yang menyerang, lawannya menangkis keras. Dua meja bertumbukan di udara. Krak! Meja di tangan Kiam Ki Sian Jin jatuh ke atas lantai. Ternyata bahwa dua kaki meja yang dipegang oleh kakek ini sudah patah dan kini tertinggal di tangannya. Juga sebuah kaki meja yang berada di tangan Kuancu patah, namun yang patah adalah kaki meja lain, bukan yang sedang dipegangnya sehingga senjata itu masih berada di tangannya. Muka Kiam Ki Sian Jin merah sekali. Dia tahu bahwa dalam pertemuan meja tadi dengan kakek yang amat cerdik dan tidak terlihat olehnya, Kuancu sudah menggunakan tangan kiri memukul meja dan berkat tenaga luakang yang sudah matang. Pemuda itu berhasil mematahkan kaki meja yang dipegang oleh lawannya. Sebenarnya, Kiam Ki Sian Jin masih merasa penasaran dan hendak mencoba lagi, akan tetapi karena sudah terang bahwa meja yang dipegangnya jatuh di atas lantai, maka dia merasa malu untuk mengambilnya kembali. Terpaksa dia kemudian tersenyum pahit dan berkata, Lu Kuancu Enghiong, kau benar-benar hebat. Biarlah lain kali kalau ada kesempatan, Pinto minta pengajaran darimu. Kuancu memang tidak ada niat memusuhi kakek ini. Dia tidak suka bermusuhan dan juga tidak mau mencari perkara dengan orang-orang tanpa alasan dan sebab yang kuat. Maka dia pun menjura dan berkata sungguh-sungguh, Kiam Ki Sian Jin, kepandaianmu benar-benar tinggi dan aku yang muda dan bodoh benar-benar kagum sekali. Sekarang aku mohon perkenanmu sebagai cuan rumah untuk berurusan dengan Pek Eng Sian Jin. Dia masih mempunyai perhitungan yang harus dibayar lunas. Kuancu lalu menoleh kepada Pek Eng Sian Jin dan berkata mengejek, Pek Eng Sian Jin, marilah kita keluar dari rumah orang supaya kita dapat membereskan perhitungan. Pek Eng Sian Jin menjadi pucat wajahnya. Dia maklum bahwa kalau Kiam Ki Sian Jin saja tidak mampu merobohkan pemuda ini, apalagi dia. Tanpa malu-malu lagi dia lalu berkata kepada Kuancu. Orang muda, kalau kau bermaksud membalas dendam atas kematian Ang Bin Sien Kai, kau telah berlaku ngawur saja bila menantang Pinto. Ketahuilah bahwa sebetulnya Pinto tidak menjatuhkan sebuah jari pun juga atas diri Ang Bin Sien Kai, dan yang memikin gurumu itu tewas hanyalah Hek Ihwi Mo, Jeng King Jiu Kak Tong Tai Su, dan Toa Beng Hui Hou. Kalau tidak percaya, kau boleh bertanya kepada Kiam Ki Sian Jin atau kepada siapapun juga. Kuancu merasa ragu-ragu. Tentu saja dia tidak mau menurunkan tangan kepada orang yang benar-benar tidak berdosa. Kiam Ki Sian Jin, benarkah keterangannya itu? Memang begitulah sepanjang jang Pinto dengar. Akan tetapi Pinto tidak menyaksikan sendiri bagaimana Pinto dapat menanggung jawab Kiam Ki Sian Jin. Sebetulnya, To Su ini walaupun tidak melihat sendiri, tahu bahwa memang benar pereng Sian Jin tidak ikut membunuh Ang Bin Sien Kai. Namun sikap Pek Eng Sian Jin dianggapnya amat pengecut dan memalukan, maka dia sengaja memberi jawaban bercabang. Betapapun juga, kau adalah kaki tangan para pembunuh Su Hao, akan tetapi aku mau percaya asal saja kau suka bersumpah bahwa kau tidak ikut mengeroyok Su Hao. Akhirnya Kuancu berkata sambil memandang tajam kepada Pek Eng Sian Jin. Pucatlah muka Pek Eng Sian Jin. Ia adalah seorang tokoh perselatan yang sudah ternama juga, kini kata-katanya tidak dipercaya oleh seorang gocah, inilah penghinaan yang amat besar. Akan tetapi dia tidak mempunyai pilihan yang baik. Kalau dia menolak untuk bersumpah, dia harus menghadapi Kuancu dan dia tahu kalau hal itu terjadi, dia akan mendapat malu dan hinaan lebih hebat lagi. Biarlah sekarang dia menderita hinaan orang, kelak masih ada waktu untuk membalasnya, pikirnya. Dengan muka sebentar pucat sebentar merah dia lalu berkata. Pincu bersumpah bahwa Pinto tidak ikut mengeroyok Ang Bin Sinkai, demi kehormatan dan nama baik Pincu. Kuancu tertawa bergelak, hatinya puas. Memang manusia seperti Pek Eng Sian Jin yang telah dia ketahui kualitasnya sebagai manusia bejat ahlak, harus diberi hajaran, biarpun dia tidak mendapat kesempatan menghajar jasmaninya, setidaknya dia sudah memberi tamparan kepada batinnya. Pek Eng Sian Jin, baik sekali kau tadi mau bersumpah. Sebetulnya memang tak perlu kau bersumpah, karena aku dapat menduga bahwa kau juga tidak akan mampu dan berani mengeroyok mendiang guruku dengan kepandayanmu yang masih dangkal itu, kembali Kuancu tertawa. Menggigil tubuh Pek Eng Sian Jin saking hebatnya gelora kemarahannya. Ia merasa telah dipermainkan dan dihina secara hebat oleh pemuda ini, maka dia berkata dengan metu bernyala-nyala. Lu Kuancu, untuk membalas sinaanmu ini, aku hendak menantangmu untuk mengadu kepandayan denganmu sebulan lagi di tempat kediamanku di Bukit Lengsan. Beranikah kau datang ke sana memenuhi tantanganku? Kuancu tersenyum menyindir. Kau kira aku tidak tahu bahwa di sana kau tentu akan menantikan dengan kawan-kawanmu untuk mengeriok? Akan tetapi jangan khawatir, aku pasti datang tepat pada waktunya. Kau tunggu sajalah. Tanpa mengeluarkan kata-kata lagi, Pek Eng Sian Jin lalu pergi dari tempat itu, juga sama sekali tidak menoleh kepada Kiam Ki Sian Jin. Hatinya mendongkol sekali karena Kiam Ki Sian Jin sama sekali tidak membelanya ketika dia dihina oleh Kuancu. Sebelum Kuancu pergi, Hwasyo gundul yang semenjak tadi memandang semua sepak terjang Kuancu segera mengebutkan lengan bajunya kemudian menghadapinya sambil tersenyum. Perlahan dulu, orang muda. Kau yang masih begini muda mempunyai kepandayan tinggi dan watak yang sombong pula. Benar-benarkah pendengaran Pim Cheng bahwa kau adalah murid Ang Bin Sian Kai si pengemis itu? Kuancu melirik. Baru sekarang dia memperhatikan Hwasyo ini. Tubuh Hwasyo ini pendek bundar, bibirnya selalu tersenyum dibuat-buat dan pakaian pendekannya terbuat daripada kain mahal dan amat mewah. Sinar matanya memandang rendah sekali, karena memang sesungguhnya Hwasyo ini tidak percaya apabila pemuda sehijau ini memiliki kepandayan yang dapat mengalahkan Kiam Ki Sian Jin. Loh Suhu siapakah dan ada maksud apa mengajak berbicara kepadaku? Jawab kuancu acuh tak acuh, akan tetapi dia menunda kepergiannya. Hwasyo itu lalu merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Kiam Ki Sian Jin sambil berkata, Kiam Ki Toyu, kau sebagai cuan rumah dan Pin Cheng sebagai seorang tamu, telah semestinya Pin Cheng minta perkenanmu untuk bermain-main sebentar dengan pemuda ini. Telah lama Pin Cheng mendengar tentang kepandayan Ang Bin Sian Kai, sayang sekali sebelum mencoba kepandayannya, dia sudah keburu meninggal dunia. Sekarang, secara kebetulan bertemu dengan muridnya di sini, Pin Cheng ingin sekali menguji warisan ilmu silat dari pengemis itu. Tentu saja Kiam Ki Sian Jin tidak keberatan, bahkan damdiam dia merasa girang sekali. Ia sudah tahu dan merasai kelihayan kuancu, maka sekarang dia dapat melihat sampai di mana kehebatan Hwasyo ini, karena dalam waktu-waktu yang akan datang, dia banyak mengharapkan bantuan Hwasyo ini. Ia lalu memandang kepada kuancu dan berkata, Orang muda Sulu, ketahuilah bahwa Losuhu adalah Bianti Hwasyang dari Butong Pai. Bianti Losuhu menyatakan hendak mengadakan sedikit permainan silat denganmu, apakah kau berani menghadapinya? Memang Kiam Ki Sian Jin orangnya cerdik. Kalau saja dia bertanya apakah kuancu suka menghadapi Hwasyo itu, tentu saja kuancu akan menyatakan tidak sudi, sebab pemuda ini memang tidak ingin bertempur dengan orang-orang yang tak ada urusan dengan dia. Akan tetapi dia sengaja bertanya apakah kuancu berani menghadapi tokoh Butong Pai itu, maka tidak ada jalan lain bagi pemuda itu kecuali menerima. Orang sudah memaksa untuk memamerkan kepandainya, tentu saja aku yang muda berterima kasih akan diberi pelajaran, jawab kuancu sambil tersenyum dan menatap tajam kepada Bianti Hwasyang. Hwasyo ini mencabut pedangnya sambil berkata, Omi Tohut, hari ini Pin Cheng benar-benar girang dapat mencoba ilmu kepandain mendiang Ang Bin Sien Kai. Lu Sicu, keluarkanlah pedangmu yang kau sembunyikan di balik jubahmu itu. Kuan Su sangat terkejut. Dia memang membawa pedang Liong Cho An Kiam, peninggalan dari kakeknya, Menteri Lu Pin, akan tetapi dia sengaja menyimpan pedang itu. Dia sudah mengambil keputusan untuk mempergunakan pedang itu hanya pada waktu menghadapi musuh-musuh besarnya. Tadi dalam menewaskan An Kong dan An Lu Kui, dia tidak perlu mengeluarkan pedang Liong Cho An Kiam karena kepandain mereka masih terlampau rendah baginya. Bila kelak dia bertemu dengan Hek Ihwi Mo, Jeng Kijiu, atau juga Toat Beng Hoi Ho, barulah dia akan menggunakan Liong Cho An Kiam. Kini Hwasyo gemuk ini dapat mengetahui bahwa dia membawa-bawa sebatang pedang, hal itu menandakan bahwa Mato Hwasyo ini amat tajam. Ia pun sudah pernah mendengar nama Bianti Hwasyang dari Mendiang Ang Bin Sien Kai, dan tahu bahwa dia kini sedang berhadapan dengan tokoh kedua dari Bu Tong Pai. Karena itu dia cepat menjura sambil tertawa. Ahaha, tidak taunya Bu Ampual, aku yang rendah, berhadapan dengan Bianti Hwasyang Lo Chiampua dari Bu Tong Pai. Kiam Hoat, ilmu pedang dari Bu Tong Pai sudah tersohor di seluruh jagad, mana Bu Ampual berani mengimbangi ilmu pedang itu dengan ilmu pedang lain? Apalagi antara Bu Ampual dan Lo Chiampua tidak terdapat permusuhan sesuatu, maka biarlah untuk main-main sebentar Bu Ampual mempergunakan ini. Ku An Chu mencabut keluar sulingnya pemberian Heng Ho Siao Yok Ong. Sulingnya ini tidak dirampas oleh bajak sungai. Mendengar kata-kata Ku An Chu, Dianti Hwasyang Diam Diam Kagum akan sikap pemuda yang pandai membawa diri dan ternyata dapat bersopan santun, berbeda sekali dengan kata-kata yang ditujukan kepada Pek Eng Sian Jin tadi. Akan tetapi, di samping kekagumannya, dia juga merasa tidak enak sekali. Dia, tokoh kedua dari Bu Tong Pai yang dijuluki Pak Lek Kiam, si pedang kilat, kini akan dihadapi oleh seorang pemuda yang hanya memegang sebatang suling bambu. Dia ragu-ragu, akan tetapi Kiam Ki Sian Jin segera tersenyum berkata, Dianti Su Hu, dia telah memandang rendah kepadamu, mengapa tidak lekas-lekas mulai dan membabat putus sulingnya untuk menghancurkan kesombongannya? Dianti Hwasyang teringat bahwa hal ini adalah kehendak pemuda itu sendiri. Apabila dia bergerak cepat, dalam satu dua jurus saja pasti dia akan membabat putus suling itu dan hal ini saja sudah membuktikan akan keunggulannya. Ia segera membentak keras untuk menimbulkan pengaruh wakangnya. Lu Si Chu, bersiaplah menghadapi pedangku. Bentakan ini disesul oleh sebuah tusukan ke arah dada Kuan Chu, akan tetapi tusukan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga kalau pemuda itu menangkis, dia akan membabat suling sekuat tenaga. Inilah gerak tipu Tian Kiam Kia Chiang, mengulur pedang memotong tangan, sebuah tipu dari ilmu pedang butong Tian Hoat yang lihai. Namun siasat ini tidak mempan sama sekali terhadap Kuan Chu karena pemuda ini sudah tahu akan maksud lawannya, sungguhpun dia belum mengenal jurus ini. Maka alangkah kagetnya hati Bianti Ho Siang ketika tiba-tiba pemuda itu miringkan tubuh lalu menyusul dengan serangan balasan yang sama, yakni mempergunakan Tian Kiam Kia Chiang yang sama baiknya dengan gerakannya. Pemuda yang bergerak belakangan ini bahkan jauh lebih cepat daripada dia. Sulingnya ditusukan ke dada, lalu sebelum pedang Ho Siu itu membabat suling, suling itu sudah lebih dahulu digerakkan menyamping membabat pedang. Sungguh lucu sekali kalau melihat tarikan muka Ho Siu gemuk itu pada saat pedangnya yang hendak membabat suling kini bahkan didahului oleh suling itu.